Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya dalam berbagai bentuk di langit dan di bumi isi darat dan lautan semua anugerah Allah serta petunjuk kebesarannya termasuk ikan sebagai seorang salah satu penghuni di lautan tahukah teman-teman ikan yang dimanfaatkan oleh manusia bisa diolah dalam berbagai macam olahan loh yuk kita cari tahu kita belajar bersama berbagai hasil olahan dari berbagai macam ikan tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim olahan yang pertama ada bakso ikan untuk bisa membuat bakso ikan bisa menggunakan berbagai jenis ikan antara lain ikan kenyiri ada ikan kakak bisa juga menggunakan ikan kerapu dan bisa juga menggunakan ikan kembung selanjutnya olahan dari ikan yaitu abon ada pun ikan yang bisa digunakan untuk membuat abon ada ikan bandeng bisa juga menggunakan ikan tongkol ikan lele dan bisa juga menggunakan ikan patin selanjutnya olahan makanan otak-otak otak-otak adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari kepulauan rial makanan tradisional ini terbuat dari bahan utama siput ada pun ikan yang digunakan ada ikan kenyiri dan bisa juga menggunakan ikan gabus sebagai bahan terutama dalam pembuatan otak-otak makanan dari hasil olahan ikan selanjutnya adalah pempek makanan khas daerah Sumatera Selatan ini terbuat dari olahan ikan yang dicampur dengan sagu ada pun ikan yang dapat digunakan dalam pembuatan pempek ada ikan kakak merah ada juga bisa menggunakan ikan parang-parang bisa juga ikan putak dan bisa juga menggunakan ikan gabus ada juga olahan dalam bentuk kerupuk dan kerupuk beberapa kreasi makanan dari bahan tulang ikan yang dapat dibuat adalah kerupuk tulang ikan ada juga kerupuk yang terbuat dari belut yang digoreng menggunakan tepung ya kerupuk belut selanjutnya selain daging dan tulang ternyata kulit ikan bisa dibuat menjadi kerupuk kulit loh wah masya Allah ya juga ikan tengiri yang merupakan bahan baku dalam pembuatan kerupuk ikan tengiri petis yang dibuat dari produk sampingan pengolahan makanan berkuah yang dipanaskan hingga cairan kuah menjadi kentang seperti saus yang lebih pekat dalam pembuatan olahan petis bisa menggunakan bahan dengan jenis ikan ada ikan tuna dan bisa juga menggunakan ikan tongkol selanjutnya olahan dari ikan yang tergolong mudah dan sederhana dalam proses pembuatannya ada ikan yang dibakar ada juga ikan yang digoreng dan ikan kuah bumbu kuning rasanya pun tetap nikmat ada pun olahan ikan dengan cara mengawetkan dimana bertuguran agar ikan bisa bertahan lebih lama yaitu dengan cara pengasapan dengan cara pengalingan teman-teman itu tadi beberapa makanan olahan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati